Kali ini bakalan exciting banget karena kita bikinin dress lagi buat Tamara Dan di fitting pertama itu tiba-tiba dia info kalau badan dia ini bakal berubah total Terutama di bagian lingkar dadanya Karena dia memang ada planning untuk breast augmentation Gila gak nyangka Kita bikinnya juga urgent ya? Iya Semuanya 12 min Dulu pertama kali tuh bikinin dia untuk acara music videonya Jadi temanya I am Dieville wedding gown tapi warnanya hitam Terus dia pake lagi gown itu buat tiktok awards Cuman agak-agak kayak dimodif gitu sama dia jadi keren banget Dan sekarang berkesempatan lagi buat bikinin dia karena ada wedding dari family-nya Nah cuman bedanya warnanya itu lebih soft Warnanya itu warna pastel jadi sage green Warna hijau daun tapi agak terang gitu Sebenernya emang agak beda dari style dia biasanya Seperti biasa sesuai dengan ciri khas dia Gaunnya tuh selalu ada over skirtnya Jadi entah itu berupa ball gown atau rock yang bisa dilepas-pasang Terus dalamnya tuh ada celana Atau rock pendek atau jumpsuit Yang bisa nunjukin kakinya jadi keliatan jinjang banget Selalu tuh seperti itu style-nya dia Dan menurut aku yang bikin keliatan itu emang tamaradai banget Jadi hampir semua reference yang dia kasih itu sebenernya masih mirip-mirip Bedanya mungkin kali ini lebih girly karena warnanya lebih pastel Terus ada juga cuttingan bustier keliatan tulang Jadi sebenernya emang paling detail-detailnya dikit lah yang agak beda Terus ada rock-nya ini over skirt-nya Kali ini tuh ada detail draping-nya juga Jadi lebih unik sih dan lebih menarik Mungkin lebih cocok lah ya sama konsep wedding yang dikasih dari family-nya Nah jadi sebenernya dari awal itu kita udah confirm design-nya kayak gitu Terus udah dibikin sampai menuju fitting pertama Dan di fitting pertama itu tiba-tiba dia info Kalau badan dia ini bakal berubah total Terutama di bagian lingkar dadanya Karena dia memang ada planning untuk breast augmentation Jadi augmentasi dada ini dia memang ada rencana buat operasi Dan dari bentuk tinggi puncaknya Lingkar dada 1, 2, 3 Sampai bentuk cupnya itu bakal berubah total Karena kan kita tuh udah bikin gaun itu berdasarkan ukuran dia pertama kali ngukur Nah dan ini yang menurut aku challenging Karena kita kan udah bikin gaun itu udah jadi sesuai dengan ukuran pertamanya dia Tapi di saat yang bersamaan aku happy banget dengernya Buat aku itu good news karena dia pengen self improvement untuk kayak menjadi versi diri dia yang lebih baik lagi lah Sebagai fashion creator proporsi badan itu nomor 1 buat kesibukan dan kerjaan dia kan Dan dia yang jauh lebih tau tentang kelebihan dan kekurangannya Dan dia pengen improve terus supaya keliatan lebih baik lagi Dan menurut aku itu pasti hasilnya akan keren banget Meskipun bakal ada perubahan di gaunnya Tapi aku sendiri penasaran sih dari dia Kenapa dia pengen ngelakuin breast augmentation ini Jadi nanti pas ketemu langsung aku pengen tanya-tanya dikit lebih detail dari dia Aku juga 4 tahun sih mikir mau apa engga Even hari aja waktu kita lagi mau tim datang itu Aku tuh mikir kayak apa ya Apa ga usah aja yuk kita cancel yuk Terus ternyata ketemu sama saudara Ketemu sama saudara terus dia bilang Kapan operasi? Oh ntar nih jam 12 gitu kan Terus dia langsung bilang Eh dokter itu ya ternyata temen gua tuh udah ada 3 orang disana Bagus semua Terus langsung Langsung saat itu juga aku bilang yaudah let's go Iya harus ada yang ngomong Masih ada 2 bulan buat membentuk dia sampe jadi Kalo maksimumnya sebenernya maksimum recovery itu 6 bulan Eh 3 bulan 3 bulan nanti dia settle Gak disini lagi dibawa aja Berarti ini bener-bener masih harus ngomong sampai 2 bulan lagi ya Untuk bener-bener hasil Settle Iya Udah-udah kelar semua ya? Iya makanya belum bisa begini Belum bisa begini Setelah dia ngabarin kalo perubahannya seperti apa itu emang banyak banget sih yang diubah dari gaunnya Termasuk cupnya pun dicopot total karena katanya dia gak boleh pake push up Dia juga gak boleh pake kawat yang ada besinya dan korsetnya juga harus agak di alter Sepanjang dia setelah operasi katanya dia cuma boleh pake sports bra Jadi kita harus bikin gaun bagian atasnya ini senyaman mungkin dan aman untuk badan dia Aku deg-degan banget sih Karena kemarin tuh sebenernya sempet ketemu dia di event sekali sebelum fitting Dan disitu aja dia udah mention kalo dia belum boleh sama sekali pake yang ada kawatnya Sedangkan korset kita kan pasti ada tulangannya kan Jadi di fitting ini aku juga gak tau nih kalo ukurannya tuh tepat apa engga dan fitnya tuh masih bagus sama dia apa engga Jadi mungkin kita bisa lihat langsung habis ini pas kita fittingin dia Ternyata setelah dia coba langsung ga terlalu berubah total Bener-bener sesuai dengan permintaan dia pertama Kata dia cuma copotin aja cupnya gak usah terlalu banyak ubah ukurannya Karena dia gak ngubah proporsi badannya tuh terlalu jauh gitu Jadi menurut aku gak terlalu beda jauh sama ketika dia fitting pertama untuk secara ukurannya Tapi bentuk dan looknya itu jadi cantik banget Karena mungkin lebih berisi terus bisa keliatan ada garis cleavage nya di gaunnya itu kan dia bikin v-neck Ketika dibikin v-neck itu kan sebenernya belahannya kan turun banget sampai bawah Dan menurut aku memang gak bagus kalo misalkan gak terlalu berisi Nah sedangkan ketika dia pake di fitting yang terakhir ini Bener-bener bentuk dadanya dan proporsi badannya semua tuh cantik banget Nah kalian mungkin juga bisa lihat sendiri perbedaannya dari fitting satu sama fitting terakhir Itu proporsi badannya gak terlalu beda jauh Tapi bisa bagian dadanya itu keliatan lebih cantik Terus menurut aku jadi Kelihatan lebih seksi sih Lebih bagus gitu Dan aku gak ada masalah sama sekali dengan klien-klien aku yang turun Banyak banget berat badannya atau naik Bisa mungkin diet sampai lebih dari 10 kg Aku gak ada masalah yang penting Baju aku akan selalu menyesuaikan gimana yang paling nyaman buat mereka Yang paling bikin mereka percaya diri Nah sama kayak ketika Tamara Mungkin juga ngasih tau aku di awal Yang menurut aku challenging banget Harus banyak yang diubah Tapi disitu dia juga happy banget Karena ternyata fitting-annya, ukuran Sampai semua detail-detailnya itu Pas banget dan cantik di badan dia pas ke operasi Harus banyak yang diesu Semagat dan keadaan Sampai jumpa kecari 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 Terima kasih.